Intro Tanaman yakon memiliki khasiat bagi kesehatan manusia. Tanaman asal pegunungan Andes ini bisa mengobati penyakit diabetes. Tanaman yang populer dengan sebutan pohon insulin ini juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Dari hasil panen yakon, pembudidaya bisa meraup omset 150 juta rupiah per bulan. Anda pernah mendengar tanaman yakon? Jika belum, sebaiknya Anda harus mengenal tanaman yang satu ini. Sebab tanaman yakon atau insulin memiliki khasiat bagi kesehatan manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daun yakon dipercaya bisa mengobati penyakit diabetes. Yakon, semalantus, sonsifolia merupakan tanaman asal pegunungan Andes, Peru, Amerika Serikat. Tanaman yakon termasuk anggota keluarga bunga matahari dengan daun mirip seledri yang dapat tumbuh hingga 3 meter. Yakon bisa diolah menjadi aneka makanan dan minuman seperti teh, sirup, puding, dan selai. Daun yakon kaya dengan insulin. Kandungan fructosa yakon terdiri atas 35% fructosa bebas dan 25% fructosa terikat. Kandungan fructosa itu yang mencegah penderita diabetes dari hiperglimia atau kadar gula darah tinggi. Salah satu pembudi daya yakon adalah Anto Widi asal Wonosobo, Jawa Tengah. Ia menanam yakon di lahan seluas 1000 meter persegi. Sejak tahun 2012, Anto menjual tanaman ini ke para produsen obat herbal secara online. Pelanggannya menyebar di seluruh wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Menurut Anto, masa panen daun yakon bisa terjadi dalam 2 bulan hingga 3 bulan sekali sejak masa tanam. Selanjutnya, daun yakon bisa dipanen setiap 3 minggu sekali. Terima kasih telah menonton! Anto menambahkan, proses pemetikan daun akan berlangsung selama 6 kali hingga 8 kali masa peti, jika yakon ditanam sebelum musim penghujan. Sebab, jika yakon ditanam menjelang musim kemarau, proses pemetikannya hanya berlangsung 4 kali. Sekali panen, Anto dapat memetik 1 ton daun yakon. Harga jual daun dan serbuk yakon terbilang tinggi. Anto biasa menjual daun yakon 200 ribu rupiah per kilogram. Sementara dalam bentuk serbuk, harganya dibanderol 400 ribu rupiah per kilogram. Dalam sebulan, Anto bisa menjual 70 kilogram. Dengan penjualan sebanyak itu, ia bisa meraup omset 20 juta rupiah per bulan dengan laba 12 juta rupiah. Pembudidaya yakon lainnya adalah Roni Prananta, asal Yogyakarta. Dia menanam yakon sejak 2012 di atas lahan seluas 200 meter persegi di kawasan Bantul dan Gunung Lawu. Roni dibantu oleh dua orang petani lainnya untuk membudidayakan yakon. Roni bilang, untuk menanam yakon hingga masa panen, butuh waktu 6 bulan hingga 8 bulan. Sekali panen, ia bisa memetik 400 kilogram daun dan 300 kilogram umbi basah yakon. Roni menjual daun kering yakon seharga 400 ribu rupiah per kilogram dan umbi basah 50 ribu rupiah per kilogram. Sekali panen, Roni bisa meraup omset lebih dari 150 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!